Halo wei semuanya, selamat datang di channel Eke Men hari ini aku lagi ada di Pasar Resonan Blok 3 Ih, kalian tau ya, aku tuh udah lama kali gak buat vlog tentang tas ya Kalo baju aku udah banyak guys, jadi buat kalian kalo misalkan suka thrifting Pokoknya kalian harus liat video-video aku, itu video aku udah banyak banget ya Oke, nah hari ini aku mau thrifting tas second yang ada disini Kalo sebenernya tuh gak terlalu banyak guys, tapi it's okay lah ya Kita bakal ke dalam dan aku bakal ngasih tau kalian Ini tas-tasnya tuh harganya berapa, terus polis itu kayak gimana Dan kebetulan aku juga mau beli satu tas yang ada disini Oke, yaudah kita ke dalam langsung ya temen-temen ya Jadi buat kalian, kalo misalkan inang saya Kalo kamu suka belanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe Ya udah, kita ke dalam, cus! Halo wei, apa kabar kalian? Ya kan? Nah, jadi temen-temen kita pertama masuk dulu dari pintu barat Oke, ini kita mau cari tas-tas yang second di Pasar Senen, oke? Yuk kita naik ke atas temen-temen Jadi kalo misalkan pas itu ada di lantai 3 atau 4 ya temen-temen ya Yaudah kita ke atas, cus! Oke, nah jadi temen-temen ini ada di lantai 3 ya Kalo ini aku masih di lantai 2 Ini ada sendal, kalian tau gak harganya berapa? Ih murah kali harganya cuma 35 ribu Terus lucu-lucu gitu ya kan? Ada gambar-gambar kartun, ada gambar-gambar boneka Ini ada bunga juga Oke guys, kita naik lagi ke atas Hore, ini dia ya Ini surganya perempuan, cowok juga sih Sebenernya ini surga cowok dan cewek Baju ya kan? Ih kalo misalkan kita udah nengok baju dengan harga yang murah Pasti ya kan? Gak bisa ini, gak bisa merema temele terus ya kan? Karena kualitas juga bagus Oke Nah, jadi kalo misalkan tas itu Ternyata itu ada di paling ujung Karena aku udah lama Jadi aku tuh kayak bingung guys Ini tas gimana ya? Akhirnya aku keliling dulu ya kan? Oke Dan di Pasar Senin ternyata disini Banyak juga yang jual sepatu guys Udah banyak ya Kalo kemarin tuh Kayaknya masih dikit deh Ini juga ada yang jual tas sama sepatu juga Tapi aku gak akan review di toko ini Karena di toko ini lebih banyak jualan sepatu ya Oke Tadah Ini aku udah sampe Ternyata ini di ujung guys Ini bener di ujung banget Jadi ibaratnya tuh kalo misalkan aku udah nyerah untuk cari Pasti aku gak akan ketemu sama store yang ini Karena aku udah kayak Kalian tau gak sih? Kayak Aduh Kayaknya udah deh Ayo lanjutin lagi Akhirnya aku nemu Oke ya temen-temen ya Nih Ini Aku Cari juga Jadi aku akhirnya beli satu tas Ntar kalian bisa liat di akhir video oke Kalian bisa liat guys Ini kalo yang di atas Ini harganya itu Diatas 100 ribuan gitu guys Oke Nih ini juga ada nih yang aku pegang Ini ada tas gunung gitu ya Ini juga lucu banget nih Ini ada tas Kayak bulu-bulu gitu Kalo ini tuh harganya 100 ribuan guys Oke Dan katanya disini banyak banget barang-barang vintage Tas pencet gitu By the way guys Aku gak terlalu tau tas branded Jadi I'm sorry kalo misalkan Ada kekurangan di video ini Oke Nah ini yang di atas Ini aku tanya harganya 170 ribuan gitu guys Ini tasnya canvas gitu Ini Terima kasih 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 Jadi tau dulu lah woy Kalo misalkan beli tas korea ini Tau artinya ya kan Tapi gak mungkin lah Artinya aneh-aneh juga Ini juga ada tas merah Ini lucu banget guys Ini ada gambar bibir ya Ini gambar apa nih Nah ini juga ada nih Ini aku gak tau ini Kayaknya Aduh aku gak tau brand lagi guys Sorry banget ya Oke Nah ini Kita liat lagi Ini juga ada tas kain gitu Harganya sama Bundaku Cinta Manjameng Kayak 25 ribu Udah murah itu ya kan Nih Nah ini juga ada Ini tas kecil lucu banget Ini harganya 25 ribu Aku liat di dalamnya Karena banyak banget yang request Setiap kali aku nge-review tas Pasti ada aja yang request Kayak Kak dalamnya dong kak Ini dalamnya kayak gini guys Dalamnya juga tebel ya Oke kalo yang ini Ini tuh tas anak kecil gitu Tas ransel gitu Harganya sama kakak kucinta Manjameng Kayak 25 ribu Ya kan Kayak gini nih lucu nih Pink ini Ini cocok kali lah bunda-bunda Yang kalo misalkan Mau beliin anaknya Tas sekolah ya kan Yang gak mau keluar banyak duit Ih bisa kali kesini Kalo yang ini Ini kayak Tempat tensil gitu Harganya 25 ribu nih Oke Ini lucu banget Nih pokoknya kalian Kalo misalkan Kalo itu rajin nyari Pasti dapet yang bagus Jadi kalo misalkan Di Pasar Senen Itu kita tuh emang harus Sering nyari gitu loh Karena bakal banyak banget Tas-tas yang di dalam-dalamnya itu Kayak dalamnya itu banyak Barang-barang bagus gitu Kalo misalkan kita rajin cari Nah ini sama ya Ini tas parasut Eh bukan parasut canvas Sorry canvas guys Ini juga ada nih Tas-tas anak TK gitu Kayaknya ya Ini yang kuning nih Warangnya juga lucu ya kan Selucu 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 kamu Eh ihi Selebeu Ini juga ada guys Ini tas Apa tuh tas laptop gitu Harganya sama 25 ribu Ini lucu banget Ini tas anak kecil gitu ya kan Apalagi ini banyak banget loh Ibu-ibu tuh yang cari tas Anak kecil tuh buat kayak Persiapan bekal anaknya gitu guys Ini tuh lumayan banyak Kayak ini Ini juga lucu banget nih Nah ini juga tau gak sih Aku beli tas Mau beli tas ini tapi gak jadi 25 ribu Angin kecil Coba kalian nilai ini bagus gak Boleh Ini menurut aku bagus juga Terus dia buat belakangnya tuh kain gitu guys Ini lagi 25 ribu nih Coba kalian komen menurut kamu Ini bagus gak Boleh Boleh Nah temen-temen ya Aku nih ini tas kain Ini juga lucu Cuman Ini terlalu rame Menurut aku ini Dalamnya tuh kayak gini guys Tadinya sebenernya mau beli ini guys Ini ternyata Ini tuh gak ada kancingnya gitu Jadi susah Coba nih kalian lihat ya Ini kayak susah gitu Jadi Ini bagus banget sih Bentar aku Terus dia tuh Dalamnya tuh kayak Apa ya Nih kayak gini guys Tidak bisa ya Temen itu punya doang Kalo kan aku beli nih Oke guys ya Kita masih berlanjut Pencarian kita itu masih berlanjut Makanya buat kalian bunda-bundaku Sayangku Cintaku Kakakku manja mengkei ya kan Kalo misalnya kalian tuh suka belanja-belanja Jangan lupa kalian subscribe Kenapa? Karena kalo misalkan ke subscribe Kalian tuh gak akan ketinggalan Video aku belanja dan jalan-jalan Oke ini masih di tas 25 ribu Ini ada tas kayak ngejim gitu Tasnya tuh agak panjang gitu guys Ini tas kanvas pokoknya banyak Harganya sama 25 ribu All item kakak 25 ribu disini Ini aku gak tau ini tas apa Ini tas kecil Mungi lucu Tapi sedikit formal ya bunda ya Ini lucu banget Kita masih nyari guys Dan ini lucu banget Tapi aku gak tau guys Ini kalo misalkan aku beli Ini kalo gede Oke Ini kita cari nih Lagi-lagi-lagi Pokoknya kalian kalo kesini itu Bakal kalet sih Dan harganya menurut aku 25 Worth it lah ya Nah kalo misalkan yang di atas Ini beda-beda guys Oke Nah ntar aku juga bakal survey Harga yang di atas Oke Ini tuh mirip loh Ini sama ini mirip Aku tuh sebenernya pengen beli ini Tapi ini gak ada slatingnya Jadi kayaknya aku bakal beli yang ini Oke Nih sekarang Kita lihat-lihat yang atas guys Ini yang di atas itu Dia bagus ya Tapi harganya lebih mahal Oke Ini lucu banget guys Ini tuh banyak ya Barang-barang tuh kayak Istilahnya tuh Barang-barang vintage Juga bisa dibilang Atau barang-barang antik Ya gitu Nah ini juga ada guys Ini tuh kayak kulit Tapi gak ini bukan kulit Ini tuh dia lebih kayak Sebenernya kayak canvas gitu Tapi motifnya kulit gitu Ini harganya Kayaknya tuh 150 ribuan gitu Ini juga ada nih Ini tuh selama gitu ya guys Cuman ini masih bagus banget Ini mungkin yang tau-tau brand Atau tau-tau Tentang tas-tas kayak gitu Yang tas-tas Lama gitu Pasti Tau lah barang-barangnya ya guys Oke Kalau yang ini Ini tuh lucu banget Ini lumayan ya Oke Ini ada berek-bereknya gitu Nah Jadi buat kalian Aduh Harus banget sih kesini Ini juga ada tas Nike gitu guys Ini kayaknya ori deh Nih Ini tas Nike gitu Harganya 200an temen-temen Ini cocok banget Dipake buat Nge-gym ya kan Karena biasa tuh Orang-orang nge-gym tuh pasti Gak semua sih Tapi kayak temen-temenku tuh Rata-rata tuh Tasnya tuh gak gede gitu loh Oke guys ya Nih Ini juga ada nih Ini pokoknya lucu banget Jadi buat kalian harus banget kesini Oke Ini juga apa nih Nah Ini ada tas bunga-bunga Ini aku suka sih Aku tuh termasuk ya kan Penggemar bunga Nah jadi aku tuh juga suka banget Sama tas-tas itu yang Bermotif bunga guys Ini juga ada nih kulitnya Cuman kulitnya itu agak sedikit Udah mengelupas gitu sih Nih Jadi buat kalian Harus sekali Kak aku cinta macam yang kayak kesini kalian Jangan lupa Tapi jangan lupa juga Kalian bawa duit ya kan Biar kalap Karena tugas aku adalah Membuat kalian kalap Jadi kalian harus banget kesini Oke Nah ini juga ada guys Ini ada yang warna hitam Tapi warna hitam itu kayak kulit jeruk gitu Ini aku pake gitu guys Ini lumayan tebel ya Nah ini juga ada yang kuning Kalau yang ini harganya Abang itu nawarin aku 120 Oke ini Dia juga tebel guys Ini juga ada nih Tapi ada sih beberapa Dia itu kulitnya udah agak sedikit Ada flag dikit lagi tuh ya guys Tapi menurut aku masih worth it lah Dengan harga yang murah Kita bisa pake tas yang Lumayan vintage Yang lumayan Tas-tas Bernostalgi Yang maksudnya tuh Kayak tas-tas lama Tapi yang Mantul gitu ya kan Ini ada brandnya juga Aku ngerti brandnya guys ya Ini juga ada nih Kalau yang ini tuh Harganya 80 ribuan gitu Temen-temen ya Oke ini juga ada yang warna merah Ada yang warna hitam Ini lucu banget guys Ini kayak tas Apa tuh Kayak tas pegang gitu Nah ini juga ada Tas-tas kondangan Ini abangnya tuh Nawarin aku harganya 180 ribuan Dan disini sebenernya tuh Masih bisa tawar guys ya Kalian sebenernya ini Masih bisa tawar Ini ada tas kondangan Dan ini lucu banget Lucu-lucu Kyo gitu kakakku cinta ya Kecil-kecil manja mengke gitu loh Kecil-kecil cabai rawit Ini juga lucu yang merah Ini juga lucu yang ijo Aduh Semuanya lucu Jadi pengen borong ya kan Tapi kalau udah borong Apalagi ini akhir bulan Apalagi ini akhir bulan Hmm Jadi kita mau belaz ya Apalagi woy Coba deh kalian Komen-komen Oke sampai jumpa Bye bye Love you Bye 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 bye